Halo assalamualaikum sahabat YouTube Oke pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai KWH dimana KWH ini pulsanya numpuk alias tidak pernah berkurang ya teman-teman nah pertanyaannya bagaimana kalau kita mengalami hal seperti ini teman-teman kita mesti lapor PLN ataukah tidak kita cek dulu teman-teman seperti ini caranya yang pertama pastikan dulu lampu power indikator atau lampu di bagian atas menyala ya teman-teman biasanya warnanya hijau atau merah kalau sudah limit oke yang kedua lampu yang paling bawah atau lampu ada kode IMP per KWH disini adalah lampu berkedip ya atau harus berkedip di saat ada pemakaian teman-teman kalau tidak berkedip berarti pulsa akan tetap butuh tidak pernah berkurang sama sekali pulsanya selanjutnya langkah selanjutnya adalah coba teman-teman tekan kode 44 lalu tekan enter dimana kode ini berfungsi untuk mengecek arus listrik yang sedang terpakai nah disini harus ada angka yang ditampilkan kalau memang ada pemakaian dengan arus listrik ya teman-teman lalu selanjutnya tekan kode 47 lalu enter maka di KWH pun harus ada tampilan angka karena pada kode 44 arus listrik mengalir artinya ada pemakaian namun jika tidak ada angka yang ditampilkan pada KWH meter sesudah kita tekan kode 47 berarti pulsa akan tetap utuh teman-teman kode 47 ini berfungsi untuk mengecek berapa daya yang sedang terpakai teman-teman jika didapati KWH dengan tampilan 000 seperti ini bisa dipastikan KWH error ya karena tadi kita cek arus listriknya mengalir untuk memastikannya lagi teman-teman bisa cek dengan kode 41 untuk ngecek voltase dan KWH meter harus bisa membaca voltase ya apabila KWH meternya normal namun disini ternyata voltasenya pun 00 ini fix KWH meter ini error ya teman-teman pulsanya tidak berkurang sama sekali nah lalu apa yang harus kita lakukan apabila KWH meter di tempat kita seperti yang ada dalam video ini ya pulsanya tidak berkurang apakah kita diam-diam menikmati listrik gratis ataukah sebaiknya lapor PLN nah disini saya sarankan teman-teman untuk segera melaporkan ya Kenapa karena jika kita tidak pernah beli pulsa ya karena listrik kita pulsanya tidak berkurang jika suatu saat petugas PLN datang memeriksa maka kita pun akan digenakan eh denda ya atau dihitung pemakaian rata-rata perbulan dan sejak KWH kita rusak gitu ya jadi sistem akan bisa membaca lalu gimana kalau beli pulsa atau beli token tapi tidak dimasukkan ke KWH artinya tetap ada transaksi pembelian namun tidak dimasukkan ke KWH itu pun akan bisa terbaca ya karena di KWH meter ada kode tertentu untuk ngecek pengisian pulsa terakhirnya kapan itu pun bisa terbaca jadi saran saya ya teman-teman sebaiknya kalau mengalami hal serupa lapor ke PLN lalu catat bukti lapornya ya biasanya ada kode lapor atau nomor lapor ya untuk gangguan begitu teman-teman untuk saran saya jadi meskipun pulsa tidak bisa berkurang atau tidak habis sama sekali dan tidak beli pulsa tapi sebaiknya lapor PLN ya daripada terjadi hal-hal yang tidak dinginkan alias kita kena denda yang mungkin mengagetkan jadi sebaiknya kalau hal-hal seperti ini terjadi di tempat teman-teman semua sebaiknya kita lakukan lapor ke gangguan ya biasanya memang agak lama untuk menunggu pergantian KWH yang baru apabila terjadi gangguan seperti ini apalagi kalau posisi kita ada di perkampungan begitu teman-teman untuk video saya kali ini semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya salam satu setrum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati